Oke teman-teman, buat kalian menggunakan aplikasi WhatsApp yang ingin mengamankan chat atau obrolan kalian di WhatsApp dengan seseorang, nah, jadi ketika ada yang meminjam handphone kalian, maka secara otomatis tidak bisa melihat isi chat atau obrolan di WhatsApp yang kalian kunci seperti ini. Nah, secara otomatis chat kalian akan aman oleh orang lain dan tidak bisa dibuka. Nah oke teman-teman, dan pada video kali ini adalah tutorial yaitu cara mengunci chat atau obrolan di WhatsApp tentunya dengan mudah. Oke teman-teman, langsung saja untuk cara dan tutorialnya. Jadi untuk cara mengunci chat atau obrolan di aplikasi WhatsApp, kalian harus menggunakan sebuah aplikasi tambahan. Oke, untuk nama aplikasinya, kalian bisa masuk ke Playstore, cari aplikasinya bernama Locker for Watch Chat App. Install aplikasi ini, setelah kalian install, langsung saja buka aplikasinya. Nah, setelah tampilan seperti ini, kalian harus buat kode pin pengaman untuk mengunci chat atau obrolannya. Nah, kalian bisa buat sesuai yang kalian inginkan sebagai contoh seperti ini. Nah, selanjutnya kalian ulangi lagi. Nah, oke, setelah tampilan seperti ini, pilih Skip. Pilih Enable. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke aksesibilitas handphone kalian. Pilih layanan yang didownload. Pilih Locker for Watch Chat App. Bagian aksesibilitas, kalian aktifkan, pilih izinkan, lalu kembali. Nah, oke, selanjutnya masukkan kode pin yang telah kalian buat tadi. Nah, selanjutnya pilih bagian Enable. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke bagian mulai otomatis untuk memulai. Jadi, aktifkan bagian Locker for Watch Chat App-nya. Selanjutnya, kalian bisa kembali. Nah, jika tampilan seperti ini, kalian klik tombol Back atau Kembali. Nah, kalian klik tanda plus yang di bagian kanan bawah ini. Nanti kalian akan diarahkan ke aplikasi WhatsApp. Dan untuk memilih chat mana yang ingin kalian kunci atau obrolannya. Sebagai contoh, admin memilih yang ini. Jadi, langsung kalian klik seperti ini. Selanjutnya, kalian bisa kembali. Oke, masukkan kode pin-nya. Nah, maka akan tampil di bagian ini terdapat ikon gembok. Nah, kalian bisa tambahkan lagi chat mana atau obrolan yang ingin kalian kunci seperti ini. Selanjutnya, kalian kembali. Masukkan kode atau pin-nya. Nah, oke, setelah kalian bisa tambahkan di bagian ini, terdapat ikon gemboknya. Selanjutnya, kalian bisa coba tes untuk membuka chat atau obrolannya. Nah, seperti ini dia. Nah, maka akan disuruh memasukkan kode pin pengamannya. Nah, kalian bisa masukkan pin-nya. Nah, maka secara otomatis chat atau obrolannya sudah terbuka. Nah, oke, teman-teman, untuk cara mengembalikan ke semula, agar chat atau obrolan tidak terkunci, kalian masuk ke aplikasi yang tadi. Masukkan pin. Masukkan pin pengamannya. Nah, selanjutnya, kalian bisa klik ikon gemboknya agar terbuka seperti ini. Maka, secara otomatis, yaitu terbuka atau terunlock. Jadi, kalian tidak perlu memasukkan pin-nya lagi. Nah, kalian bisa coba tes seperti ini. Nah, oke, teman-teman, bagaimana? Cukup mudah dan tentunya simple. Yaitu tadi, cara mengunci chat atau obrolan di aplikasi WhatsApp. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, khususnya teman-teman yang sudah menonton video ini. Oke, jangan lupa untuk like video ini dan komen di bawah. Jangan lupa juga share dan dukung channel ini supaya berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan klik juga ikon loncengnya. Oke, teman-teman, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.